Hai cuan-cuan people, balik lagi sama gue Chris, disini gue akan menjelaskan tentang perdagangan derivatif. Perdagangan derivatif adalah suatu perdagangan dua arah dengan kontrak keuangan antara dua pihak atau lebih, yang akan menjual atau membeli aset dasar untuk harga tetap di masa depan. Hal ini sangat berbeda dari perdagangan spot yang dasarnya adalah perdagangan satu arah. Pembeli hanya membeli aset dan menyimpannya untuk dijual di masa depan dengan harga yang diinginkan pembeli. Aset yang dapat ditukarkan dengan kontrak derivatif ini bermacam-macam, contohnya mata uang digital, komoditas, obligasi, saham, indeks pasar, dan suku bunga. Mengapa perdagangan derivatif ini sangat menguntungkan pada pasar cryptocurrency? Karena cryptocurrency adalah pasar yang sangat spekulatif dengan fluktuatif harga yang sangat cepat. Dengan perdagangan derivatif, kita dapat memaksimalkan keuntungan dari fluktuasi harga tersebut menggunakan fitur leverage. Fitur leverage adalah fitur di mana lo dapat menggandakan modal yang lo masukkan ke posisi perdagangan lo dengan cara meminjam aset atau uang dari pasar perdagangan. Trader dapat dengan bebas memasukkan jumlah leverage sesuai dengan batasan jumlah yang sudah ditetapkan market. Namun lo perlu ingat, lo harus punya ketahanan dana di saldo derivatif lo supaya terhindar dari margin call atau likuidasi ketika harga bergerak berbeda arah dari analisa pergerakan harga yang lo buat. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam perdagangan derivatif. Long position atau position well, dengan cara meminjam uang dari pasar perdagangan, lo bisa membeli aset pada pasar perdagangan tersebut. Kemudian asetnya lo tahan sampai harga dari aset ini naik. Setelah itu lo jual aset tersebut dan mengembalikan uang yang lo pinjam dari market. Selisih dari penjualan itu dikalikan dengan leverage adalah untung lo. Short position atau posisi jual. Dengan cara meminjam aset dari market untuk dijual dengan mendapatkan uang, kemudian lo nunggu harga aset turun untuk membelinya dengan harga yang lebih rendah dari harga lo pinjam di market. Lalu kembalikan aset itu ke market. Selisih harga itu dikalikan dengan leverage adalah keuntungan lo dalam metode ini. Untuk menentukan metode yang tepat untuk digunakan dalam perdagangan kontrak derivatif ini, lo harus tahu dulu tentang trend bearish dan bullish. Yuk gue jelasin. Bearish adalah suatu periode waktu di mana harga aset turun ketika bearish season. Dengan menggunakan short position, lo akan lebih mudah untuk mendapatkan profit. Sementara bullish adalah suatu periode waktu di mana harga aset naik. Jadi ketika lo berada di bullish season, akan lebih tepat jika lo mengincar posisi long. Karena lo akan lebih mudah mendapatkan profit pada bullish season dengan cara ini. Sekian penjelasan tentang perdagangan derivatif dari gue. Jangan lupa subscribe kita supaya lemah ketinggalan informasi mengenai cryptocurrency. Gue Chris, bye bye chuan people!